Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sohli ala sayyidina Muhammad Wala sayyidina Muhammad Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Diberikan besi yang berlimpah dan barokah Teman-teman yang baru menggunakan water heater gas Atau baru memasang water heater gas Dan ada problem Water heater gas tidak panas Water heater gas air panas tidak keluar Atau water heater gas api tidak menyala Insya Allah hanya 3 langkah saja untuk mengeceknya Silahkan ikuti videonya berikut ini Ada 3 langkah pengecekan yang bisa kita lakukan Untuk mengatasi atau memperbagi water heater gas api tidak menyala Atau water heater gas air panas tidak keluar Karena itu satu sistem kesatuan teman-teman Jawab yang pertama itu adalah kita harus cek di suite-nya Dari main suite dan juga dari micro suite atau magnetic suite Tergantung water heater gasnya Yang low pressure memakai magnet ya di magnet suite yang water heater memakai membran di micro suite-nya Yang kedua ini yang sering saya tanyakan ya Urutan kerja ini dua ini terjadi tidak Yang pertama adalah pemantik yang kedua adalah selenuit dan dua-duanya ini Nomor dua dan tiga ini teman-teman cukup terdengar Misalnya cukup dengan cara didengarkan Jadi itu yang sering saya tanyakan Jangan langsung air panas tidak keluar Karena ini dulu teman-teman Suara pemantik dan suara selenuit itu sangat terdengar Kalau ragu bisa dibuka covernya Jadi urutan ini yang paling penting teman-teman Jadi suara tik-tik-tik dan cetek atau cetuk itu urutannya Tik-tik-tik itu berarti suara pemantik Cetuk atau cetek itu adalah suara selenuit gas membuka Kita lihat di barangnya seperti apa teman-teman Teman-teman ini adalah water heater gas Yang memakai magnetic flow suite Yang ini teman-teman Ini namanya suite-nya Jadi ini read suite Suite buluh Jadi ketika ada magnet dia menyambung Itu namanya read suite Jadi kerjanya di dalam sini ada magnet yang naik turun Ketika persentuhan karena daliran air sejajar dengan ini Dia ini menyambung Yang penting ini teman-teman Ini kadang membuat bingung ya Ini adalah saklar Jadi saklar inilah yang disebut saklar utama Main suite yang ada di bodi ini teman-teman Ada juga yang tidak memakai Jadi seperti ini teman-teman Tidak usah bingung ya kabelnya banyak Ini tidak usah dipikir Jadi ini hanya memisah ya Dari satu ini Ini sumbernya Jadi yang di modul ini teman-teman Inilah yang harus kita sambungkan Dengan micro suite ini Atau dengan read suite Magnetic flow suite ini Ini yang disambungkan Ini sebenarnya Dari baterai teman-teman ya Dari plusnya baterai Masuk lagi ke modul Ya tidak Dipotong disini ya Biar rapi ya Jadi ini saja teman-teman Partokannya ini saja Kalau tidak menyala Yang kita pastikan adalah Suite-nya dulu Bisa jadi suite ini rusak Ini sering juga teman-teman Karena ada pengoperasian yang memang Kalau memakai selalu menghidupkan Dan mematikan ini Ya sebenarnya tidak perlu Karena sudah ada Ini kontrol ini Ketika ada aliran air Akan hidup Ketika tidak ada aliran air Akan mati Ini bisa digunakan Kalau kita mungkin Keluar rumah Ya kita matikan Atau Setelah lama Di tarang mandi Ini bisa dimatikan Untuk safety Jadi ini Seperti ini Mampir saja Dari teman-teman Dan ini tidak mungkin Keliru teman-teman Kalau kita masang Karena sudah Ditandai Ini male ya Apa ini female Ini male Ini female Ini male Namanya begitu Ini perempuan Ini lagi Ini lagi Ini perempuan Jadi Tidak mungkin tertukar Karena ini hanya Mampir Bisa terlihat teman-teman Ya Ini merahnya Dari sini Masuk ke saklar Keluar lagi Kuningnya sudah Disambung lagi Hanya merahnya saja Baru masuk ke sini Balik Jadi Kalau ngeceknya Kalau kita asumsikan Ini rusak Kita sambung saja Teman-teman Di sini Nah Seperti ini teman-teman Ya Itu kalau kita Mau ngecek Yang mana yang rusak Urutannya Katalah tadi Ini sudah Tidak menyala Jadi urutan pertama Tetap kita pakai Ini dulu teman-teman Kita pakai Normalnya dulu Ya Seperti ini teman-teman Segitiga Gini aja Jadi inilah Yang indok Di modul ya Kalau yang model Magnetic Cukup Kita tusuk Pakai LED Untuk menaikan Ini teman-teman Menaikan Magnet Yang ada Kita on-kan Kita tusuk Di sini Dinaikan Ya Seperti itu Teman-teman Ini Saya anggap Ini fungsi ya Kalau tidak fungsi Kita harus Langsung aja Di sini teman-teman Kita Bypass dulu Saklarnya Langsung saja Kesini Mungkin ada masalah Di switchnya Tidak menyala Coba lagi Begitu teman-teman Seperti ini Bisa jadi Ketika kita coba Tadi Tidak Hidup Ya ini langsung aja Di bypass Untuk memastikan Modulnya dulu Teman-teman Memastikan modulnya Bekerja atau tidak Jadi bisa pakai Test pen Atau Tulang logam Kabel Untuk menghubung Untuk menghubungkan Dua terminal ini Seperti ini teman-teman Ya Berarti ini Modul Dalam keadaan Normal Bisa jadi Tadi Permasalahan Di saklar Atau Di sini Biasanya Permasalahan Di sini Jadi Kita coba Langsung Di sini Setelah ini Berhasil Kita coba Tadi Berarti Modul Aman Ini baterainya Sudah mau habis Teman-teman Kita coba Langsung Di sini Kita tes Pakai lidi Tadi Kalau tidak Menyala Berarti Di sini Jawa teman-teman Di Read Suite Tapi Ini Sebenarnya Untuk menunjukkan Bahwa Problem Di teman-teman Itu Hanyalah Karena Kurangnya Tekanan Dan Aliran Air Itu yang paling Sering terjadi Pada Patokannya Apa ya Gampangnya Bikin standar 20 liter Buka keran Di ember 20 liter Per menit Insya Allah Sudah mampu Untuk Membuat Magnit Ini bekerja Untuk Magnit Ini Naik Jadi Kalau Di sini Kita Sudah Bisa Memastikan Ini Menyala Berarti Kemungkinan Ini Tekanan Air Yang Kurang Bisa Jadi Setelah Kita Tes Ini Teman-teman Ini Tidak Memantik Dan Ini Tidak Memuka Jadi Urutan Urutan Yang Pertama Itu Saja Teman-teman Yang Kedua Ini Adalah Pemantik Ini Yang Sering Ditanyakan Teman-teman Tidak Menyalah Itu Pasti Saya Ganti Pertanya Kenapa Ya Terdengar Tidak Suara Ini Suara Dua Proses Ini Yang Pertama Memantik Yang Kedua Suara Ini Itu Satu Kesatuan Teman-teman Jadi Pasti Urutannya Memantik Dik Selang Tidak Sampai Satu Detik Baru Silenuit Ini Membuka Ya Seulang-ulang Biar Teman-teman Yang Punya Itu Tau Ya Seperti Itu Prosesnya Berarti Normal Problem Rusak Di Modul Itu Jarang Terjadi Di Dua-duanya Teman-teman Bisa Jadi Selenuit Membuka Tetapi Pemantik Tidak Atau Kebalikannya Pemantik Menyalah Selenuit Tidak Membuka Seperti Ini Sambil Contoh Teman-teman Ini Saya Lepas Modulnya Ini Saya Lepas Yang Di Selenuit Ini Saya Semunyikan Biar Tidak Kelihatan Ribet Kita Coba Teman-teman Ya Tidak Terdengar Cetok Hanya Pemantik Jadi Urutan Yang Pertama Bekerja Pemantik Tetapi Selenuit Tidak Bekerja Itu Ada Permasalahan Di Selenuit Kalau Kita Balik Seperti Ini Juga Teman-teman Ini Saya Tancapkan Ya Ini Yang Pemantik Saya Lepas Ini Adalah Elektrode Pemantik Ada Dua Teman-teman Ini Yang Panjang Ini Kedalam Ini Adalah Sensor Frame Failure Sensor Kegagalan Api Jadi Kalau Tidak Ada Api Dia Akan Mematikan Sistem Jadi Kalau Menyala Pastinya Kelihatan Ya Teman-teman Bunga Api Disini Tapi Dari Suara Sebenarnya Sudah Cukup Ya Seperti Itu Teman-teman Terjadinya Pengapian Ignition Untuk Pemantik Yang Kita Cek Di Dua Ini Teman-teman Jadi Yang Ini Yang Sebelah Kiri Atau Dimanapun Terserah Biasanya Di sebelah Kiri Yang Modanya Panjang Itu Hanya Untuk Sensor Jadi Yang Dua Ini Yang Pemantik Ya Pastinya Kalau Tidak Ada Api Itu Berarti Problem Di Ini Teman-teman Ini Kita Coba Saja Tapi Pasti Tetap Bunyi Karena Ini Tegangan Tinggi Untuk Mastikan Bahwa Disini Tidak Ada Api Itu Jadi Disini Tidak Ada Api Itu Berarti Ada Problem Di Modul Sekali Lagi Saya Sampaikan Teman-teman Ini Sangat Jarang Modul Bertahan Sudah Rata-rata Di atas 5 tahun Jadi Urutan Itu Pasti Salah Satu Katakanlah Kita Mencurigai Modul Itu Salah Satu Ini Bekerja Selunai Cetok Atau Pemantik Hidup Jadi Itu Hanya Kita Mengganti Kalau Yang Tik Tik Sementara Disini Tidak Angkat Itu Bisa Jadi Selenuin Jadi Permasalahan Itu Cukup Dari Tiga Langkah Tadi Yang Pertama Pengecekan Sweet Ini Nyambung Tidaknya Yang Paling Cepat Seperti Tadi Ini Kita Lepas Ditusuk Paket Lokam Untuk Melihat Fungsinya Yang Kedua Adalah Apakah Pemantik Ini Bekerja Yang Ketiga Apakah Selenuit Bekerja Itu Sementara Yang Pasti Saya Tanyakan Ketika Teman Teman Menanyakan Water Heater Gas Tidak Keluar Air Panas Water Heater Gas Api Tidak Menyala Teman Yang Disampaikan Pastinya Water Gas Tidak Menyala Atau Water Gas Air Panas Tidak Keluar Itu Problem Itu Belum Tentu Di Sistem Teman Teman Jadi Itu Harus Kita Lihat Satu Per Satu Dan Menurut saya Jarang Sekali Kerusakan Ada Di Unit Yang Paling Sering Adalah Saklar Ini Tidak Pekerja Itu Yang Proses Akhirnya Kedep Untuk Proses Selanjutnya Tidak Kita Pastikan Modul Ini Bekerja Dulu Teman Teman Yaitu Yang Pertama Dengan Mensimulasikan Airnya Untuk Yang Memakai Membran Ya Pada Microsuit Diungkit Biar Ini Lepas Karena Lepas Normal Close Kalau Yang Modal Ini Cukup Ditusuk Pakai Lidih Jadi Proses Ini Hanya Untuk Memastikan Apakah Sistem Ini Modul Normal Itu Yang Sering Terjadi Hanya Masalah Airnya Ini Yang Tidak Bisa Mensaklar Menghidupkan Water Heater Ini Karena Pemahaman Yang Paling Umum Itu Adalah Ketika Dionkan Ini Saklar Berarti Water Heater Itu Langsung Bisa Dipakai Karena Memang Itu Yang Kurang Dipahami Bahwa Hidup Matinya Water Heater Itu Ada Saklar Air Hubungannya Dengan Aliran Air Buka Tutup Kran Itu Juga Jadi Kalau Sudah Proses Ini Terjadi Yang Perlu Dicek Hanya Ini Dulu Teman Dikit 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 Teg Berarti Pemantik Teg Ini Selenuit Gas Membuka Nanti Baru Kalau Ada Permasalahan Lain Sudah Membuka Gas Tidak Mengalir Kita Ke Regulator Itu Kalau Ini Tidak Mengangkat Ya Berarti Airnya Jadi Menurut saya Modul Ini Sangat Jarang Bermasalah Permasalahan Paling Sering Adalah Di Suite Ini Ini Juga Sering Juga Karena Ini Sering Pengoperasian Memakai Model Ini Di Sini Harusnya Tidak Perlu Jadi Ini Sudah Aus Sering Dipakai Yang Paling Sering Adalah Di Suite Ini Tidak Mendapat Aliran Air Tidak Mendapat Aliran Yang Cukup Tekanan Air Yang Cukup Yang Kedua Setelah Ini Cetok Gas Tidak Masuk Ya Berarti Dari Regulator Itu Aja Teman Teman Untuk Nanti Apa Cara Merangkai Kalau Mau Mengganti Modul Nanti Saya Sampaikan Di Video Lain Di Modul Ini Kita Bisa Beli Murah Dan Ini Universal Bisa Dipakai Di Semua Water Heater Dan Tidak Ada Kesulitan Apapun Menggantinya Karena Semua Kabel-kabelnya Ini Soket-soketnya Sudah Dirancang Tidak Akan Sudah Dirancang Tidak Akan Tertukar Itu Yang Problem Water Itu Tiga Langkah Yang Harus Kita Lakukan Yang Pertama Pengecekan Sambungan Ini Yang Kedua Apakah Pemantiknya Bekerja Dik-dik-dik Yang Ketiga Apakah Selitnya Muka Cetok Atau Cetek Itu Saja Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat